Hai guys, selamat datang kembali di Youtube channel Lintana Aninda Jadi aku hari ini mau jalan-jalan ke pantai Dan pantainya itu udah terkenal Aku tuh udah berapa kali di kesini ke pantainya ini Dan terkenal banget Jadi ini namanya Pantai Timbes Kita langsung aja ke sana Untuk tanah aku bareng keluarga aku sebut Nah untuk harga tiketnya itu Pokoknya totalnya berempat itu Harganya Rp35.000 Jadi kita langsung aja Aduh ini bener-bener ya Di Bali itu lagi musim hujan Jadi termasuk kita dapat laki banget Nggak hujan hari ini Tuh Dan untuk harga tiketnya tuh Harganya cuma Rp35.000 untuk berempat orang Jadi aku bareng keluarga aku Dan kebetulan ini udah lagi musim Eh lagi surut loh Dapat momen surut Ini namanya Timbes Beach Ini nggak lama-lama deh Aku mau langsung ganti bikini guys Karena ini takutnya hujan Ini tertumber soalnya ada matahari Dan momen dapat momen surut Jadi stay tune Yeay Jadi aku udah ganti bikini guys Kebetulan di sana tuh lagi ramai banget Coba deh kalian lihat di sana Daerah sana tuh Tapi daerah sini tuh Ya ampun Sepinya minta ampun Hahaha Ini kayak bener-bener dunia aku gitu Kayak sepi-sepi gitu loh Karena aku emang suka yang sepi-sepi Dan airnya kebetulan surut banget nih Kalian kalo mau aku sini ya Emang bener-bener rekomen banget ya Karena Ini pantai masih bagus banget Dan masih sunyi Tuh 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 Yaa Hai Tuh 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 Karena di sana itu pantai Pandawa ya Ya Dan di situ itu pantai gunung payung Jadi nggak tahu ya mungkin karena kejauhan ke daerah sini. Oh, waktu ini aku eksponinya dari sana. Sekarang aku eksponinya di daerah sini. Kayaknya karena kejauhannya, jadi di sini agak rada seping gitu loh, guys. Mana mereka ya? Tuh, ini bener-bener gila. Bersih banget pantainya di sini. Dan ini bukan sampah ya. Ini kayak rumput laut gitu karena lagi musim hujan. Jadi banyak kiriman gitu loh. Nggak tahu ini mungkin dibuatin apa ya? Ini bener-bener masih sepi banget loh. Kalau pakai camping kayaknya enak banget nih. Tapi nggak tahu nanti ada ular nih. Jadi aku pengen cepat-cepat berendem guys. Karena tuh, ya ampun airnya. Surut banget. Ini pantai terrekomen ya buat kalian yang kalian, eh, kalian misalnya suka yang sepi-sepi gitu. Ini masih sepi banget. Dan semoga ini, Mak, nanti ramai ya. Dan jangan lupa, jangan kebersihan guys. Tuh, sepi banget. Masih sepi banget di sini. Pasal itu sebenarnya pantai gunung payung guys. Jadi, kalau kalian, eh, pas mau mensurut gini, kalian bisa tahu ke pantai gunung payung. Kita coba eksplorasi di sini. Eh, bentar dulu. Itu ada kainku. Aku mau ambil dulu sebentar. Tuh, bener-bener bagus banget pantai ini. Coba kita lihat dari jauh. Kayak ala-ala gitu ya. Ya. Kok gak mau gitu dia? Kayak gimana gitu? Ya. Kayak orang gila sih. Ya. Bagus kan? Jadi, aku kok juga mau cepat buru-buru berendam. Tahunya nanti airnya tuh keburu, apa nih tuh ya? Keburu gini airnya, nah pasang. Kita langsung aja yuk berendam. Gila, apalagi keren banget. Pantain dong aku masih suka hal ini. Apalagi airnya tuh lagi surut banget ya. Bagus banget ya. Ya. Kita mau langsung buru-buru aja dah. Kita hidup dulu dah sama kameramen ini. Kita harus perlu pakai sedel deh. Ini tajum-tajum banget loh. Jadi, aku mau berendam kesini guys. Misalnya sebenernya surut banget loh. Tapi aku mau nyaman disini ya. Ini enak banget loh. Waduh. Ini kayaknya airnya dari, dari, dari sana tuh. Apa nih, anginnya tuh kayaknya kenceng banget deh. Waduh sebenernya surut tuh gak ada kayak, apanya tuh. Angin gitu. Cuma kameramennya kita surut dari sana aja guys. Sambil menikmati pemandangnya. Cuma kameramennya bisa gak ada kameramennya. Kita suruh-surut kameramennya. Kenapa lebih tajam sih nih ya. Sepi banget kan pantainya guys. Cocok banget buat kalian bareng kayak keluarga, bareng temen gitu. Apalagi bahwa kayak anak-anak itu cocok banget kalo pas lagi surut ini. Tapi kalo pas gak surut itu tuh gak bagus tau disini. Jadi ombaknya tuh gede banget. Disana tuh rame banget. Mungkin karena lagi pada males kesini ya. Jadi sini lebih sepi gitu. Kalo disana, sepi sih. Disana rame banget. Itu perbandingan. Kalian bisa liat kesitu tuh. Tung sana guys. Liat perbandingan. Disana tuh lama itu ada banyak orang. Disini gak ada orang sama semuanya. Astaga. Itu orang-orang tuh pada dari pantai gunung payung biasanya. Kita coba ke dalam ya. Akhirnya kok kayak pasang gitu ya? Mau pasang ya? Aku sebenernya pengen kepat. Eh, apa ini? Kok keren? Ini pengennya aku kepat kesana guys. Disana tuh lebih surut sebenernya tuh. Pengennya ke dalam itu nyari-nyari kayak kemiting gitu. Siapa tau kita dapet kemiting yang jumbo gitu ya. Jumbo. Kayaknya enggak deh. Ini gak terlalu surut tau. Biasanya kalo lebih surut tuh ya bener-bener surut. Dan airnya tuh lebih pendek gitu. Tapi sekarang enggak. Ya sudah lah kita nikmatin. Padahal aku baru habis kerama. Pokoknya ini pantai terekomen. Terus tau gak sih? Dulu kan aku eksplor pertama kali kesini tuh. Pantainya ternyata gini guys. Apa tuh? Kita perlu jalan kaki jauh banget. Sekarang udah ada jalannya gitu. Sampai parkiran. Kita cuma jalan gigit doang gitu. Nah. Kita kalo kesana gimana ya? Masih gini kok. Masih aman kok. Masih aman. Eh. Masih pendek loh. Sampai jumpa. Cuma deh. Aku bakalan kasih kalian liat ya. Pemandangan kalo dari sini tuh. Coba kita pindahin kameranya. Jadi kita mau eksplor kesana coba. Kita capcus. Ini masih pendek kok. Jadi amat lah. Masih pendek banget. Apalagi kita kesana tuh. Aku sebenernya masih pendek. Cuma. Aku mau eksplor disini aja. Biar aman lah pake kamera ya. Wah! Och. Wuh! Wuh! Wah, anginnya kenceng banget loh Wah, hasil balik Kita explore kesana yuk Aduh, perih banget loh Yuhuu Yippie 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 Aku nggak bawa cemilan guys Kayaknya kan aku nyemil gitu Cuma lagi nggak bawa cemilan Jadi ya sudah lah Apa kita kesana yuk? Kita explore yang di tempat ramai yuk Udah mendeng banget loh Kenapa kasar? Eh, sedikit-sedikit ya Aduh Jadi guys, sekian aja deh vlog youtube ku hari ini Karena emang ini sebenernya dadakan sih ngevlognya Dan sekarang tuh lagi momen surut Karena kalo kalian mau cari momen surut tuh Setelah Purnama ya Itu pasti momennya dapet surut banget airnya Kadang terganteng sih kalo misalnya hujan nggak terlalu surut guys Jadi kalian pintar-pintar aja lah cari Momen-momen surut tuh biar kalian bisa perendam gitu Jadi sekian aja vlog ku kali ini Jangan lupa Yuk kita di sini aja dong Biar keliatan tuh view-nya Jangan lupa di like, comment, and subscribe my youtube channel Intan Aninda Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 bye